Intro Bagi Anda yang ingin memulai berinvestasi saham, silakan mengunjungi www.idxsaham.com Pembukaan akun 100% online, prosesnya cepat, B-trading yang kompetitif, dan deposit awal yang sangat rendah untuk menonjang kesuksesan Anda di dalam berinvestasi. Silakan visit ke www.idxsaham.com atau klik link pada kolom deskripsi di bawah. Pembentukan signal dari stokastik itu sangat mudah sekali, yaitu kalau Anda lihat, signal yang terbentuk itu adalah ketika stokastik ini crossing ke atas atau ke bawah. Saya ambil contoh, ini saya zoom yang saham BPRI tadi, bahwa ketika ada yang namanya crossing seperti ini, ketika garis biru dan garis merah ini crossing, terutama crossing di area-area yang oversold. Ya, crossing di area oversold ini, ini adalah pembentukan sinyal untuk beli. Ya, pada candle ini, ini Anda bisa beli. Kemudian untuk jualnya adalah ketika crossing ke bawah seperti ini, ini Anda bisa sell. Oke, berikutnya adalah seperti ini contohnya, kalau Anda beli di sini, di candle ini ya, pada candle ini, kemudian Anda sell di candle ini, maka Anda bisa dapat profit seperti ini. Nah, yang kedua adalah bagaimana stokastik itu membentuk sinyal, yaitu ketika garis stokastik itu menembus level 20 ke atas, atau menembus ke bawah level 80, contohnya seperti ini. Signal by yang terjadi di sini juga dapat terjadi ketika garis stokastik ini menembus level 20, jadi dari level oversold ini menembus ke atas, ini juga dapat diartikan sebagai suatu sinyal yang dapat digunakan untuk beli. Sedangkan sebaliknya, ketika garis stokastik ini dari atas menembus ke bawah level 80, ini dapat kita juga gunakan untuk signal jual. Nah, ini ada satu kelemahan dari stokastik, yaitu bahwa ketika candle itu terus naik terus ya, ini contohnya kalau Anda beli di sini, di candle ini, di sinyal ini nih ketika crossing, kemudian ada jual ketika sini, nah ini harga sahamnya masih naik terus. Nah, signal sell yang kedua itu dapat kita muncul, yaitu ketika harga itu menembus, atau indikator ini itu menembus ke bawah dari level overbought. Beberapa tips yang dapat saya sampaikan adalah bahwa posisi crossing pada stokastik, yaitu bila Anda melihat posisi crossing di area-area oversold seperti ini, ini yang paling ideal untuk ketika kita mau ambil suatu posisi, yaitu ketika harga crossing itu berada di area oversold. Dan bisa juga crossing terjadi itu ketika tidak di area oversold, nah kira-kira di sini ini, ini mungkin kisaran angka 30-an ya, kalau ini kan 20 ke bawah, ya 0 sampai 20 ini oversold, ini di kisaran angka 30-an ini Anda bisa juga ambil di sini, tetapi biasanya range naik ke atasnya semakin terbatas. Ya, pastikan Anda jangan mengambil posisi bila stokastiknya ini sudah lewat dari garis tengah ini, ini angka 50 ini. Ya, kalau Anda sudah crossing di atas, itu pastikan jangan diambil, misalkan di sini nih, ini jangan diambil di sini, oke, ini juga jangan diambil, karena sudah mendekati area-area atas. Dan untuk berikutnya adalah Anda bisa juga melakukan tipsnya yang berikutnya, itu buy atau sell per tahap. Jadi misalkan kondisinya seperti ini, ini di sini Anda bisa beli di candle ini, ya ini belum terlalu confirm, ketika break ke atas ini Anda juga bisa melakukan beli lagi di sini, jadi beli dua kali begitu, ini setengah, ini setengah, kemudian ketika sell, Anda bisa sell di sini, ketika ada sinyal untuk jual, dan kemudian jual, ini jual setengah ya, kemudian yang di sini ada jual sepenuhnya, ketika harga itu, ketika stokastiknya itu menembus crossing ke bawah, di level 80. Nah, itu saja contoh pembentukan sinyal dari stokastik, dan juga ada dua tips yang bisa saya sampaikan. Nah, itu tadi adalah video pembahasan mengenai penggunaan stokastik di dalam trading kita sehari-hari. Tentu saja akan membuat trading kita lebih profitable lagi. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada rekan Anda yang membutuhkannya. Terima kasih, saudara. Salam sukses buat Anda, dan cuan selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya.